Buat teman-teman yang posternya udah jadi, boleh dikirimin aja, soalnya kita kadang-kadang suka terima pesanan dadakan. Dan jadinya biar selalu siap-sedia di sini produknya, kemarin itu kita baru mengirimkan 200 lagi untuk 200 keping koster ya Bu Dhani. Iya, betul. Kemarin yang ada stok di kami itu dari Kezia, Razin, Alvin, Lely, sama Chris. Nanti untuk pembayaran nanti akan dihubungi sama balinya ya. Seperti yang kita sampaikan, hari ini kita mau praktek untuk menjahit ya Mbak Astrid. Tuh, nanti jahitnya, tunggu. Kita akan jahit ya. Iya, betul. Ya, semua coba di cek dulu nih, boleh open kamera kah supaya kita bisa melihat masing-masing. Boleh open kamera ya. Nah, kita mau coba untuk menjahit, silahkan menyiapkan bahan-bahan yang kemarin waktu kita di 2 minggu yang lalu memotong bahan. Kalau sudah dipotong, boleh ditunjukkan ya Mbak Astrid ya, supaya kita bisa lihat ya. Ada 3 bagian ya Mbak Astrid. Bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Oke, udah ya. Oh iya, Chris sudah ya. Iya. Oke. Kezia juga sudah. Oke. Razin mana Razin? Razin lagi jalan-jalan sama papahnya, Bu. Sebentar. Oh, gitu. Wah. Ya, waktunya. Saya janji. Kalau begitu, ibu-ibu di sini, Bapak juga nih, Pak Trisna, ada muridnya nggak yang bisa menunjukkan? Kayak virus juga ya? Udah ada ya? Udah dipotong ya? Udah. Oke. Ini ada Bu Wendy, Bu Kristi. Ya, siap, Bu. Ya. Oke. Ada Bu Herlina. Ada siap, Bu Wendy. Oke. Udah ya, oke. Baik. Kalau begitu, kita share materi ya, Mbak Astrid ya? Supaya bisa melihat materi yang kemarin udah disiapkan, disiapkan oleh Mbak Astrid. Oke. Nah. Baik nih. Oke. Nah, semua sudah siap ya. Di situ kemarin udah dipotong ya, bahannya. Iya. Terus kemudian, berarti ada tiga bagian, bagian, bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang, ya. Oke. Kita bisa lihat juga di kamera yang Mbak Astrid. Nah. Itu bisa melihat ya, yang Mbak Astrid tunjukkan ya. Nah. Udah siap ya. Urutannya begitu ya, Mbak Astrid? Nah. Ini bagian, dua kain, bagian luarnya. Jadi kalau mau bikin bolak-balik, jadi berarti sama-sama bikin yang bagus, kainnya pilih yang bagus, kalau mau bisa dibolak-balik, pokoknya kain luar, dua, dan bagian lapisan dalamnya satu. Iya. Bagian dalamnya boleh kain, apa namanya? Lacu. Yang belacu boleh, atau bagian yang tidak terlalu cerah, nggak apa-apa, karena dia di tengah ya. Coflundrel juga bisa? Iya. Bisa. Oke ya, baik. Udah siap semua? Nah, sekarang kita coba lihat, kelengkapannya nih. Nah, Mbak Astrid bisa tunjukkan ya, kelengkapannya ada, gunting, ada jarum, ada benang, nah ini namanya gunting, ada jarum, kemudian ada benang ya, kemudian, Mbak Astrid, mungkin anak-anak perlu tahu tuh, yang mana yang namanya mata nenek, soalnya, budaya, nenek-nenek, jadi kalau misalnya itu, mata budaya, bukan ya. Iya, mata nenek, mata nenek, perlu dilihat, mata nenek itu adalah, alat untuk bisa, memasukkan benang ke jarum, ya. Nanti, 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 tunggu ya, nanti. Untuk mata nenek, ada tipsnya, kalau baru beli, bisa dikasih lem tembak dulu nih, kalau punya lem tembak, di bagian sini, karena yang paling sering copot itu kan, di bagian, depannya, las-lasannya, iya, jadi dilem tembak dulu, biar dia awet. Bisa dilihat dulu, di bagian mana yang harus dilem tembak, Mbak Astrid, maaf. Bisa kelihatan nggak? Ya, haa. Ini, lem tembaknya di sini. Di ujungnya yang tipis itu ya? Iya. Di las-lasannya, di bagian yang lebih lancip, buku Nana. benangnya boleh disesuaikan dengan warna, yang akan dipakai ya. Kemudian ada, jarum pentul. sudah siap, jarum pentul. Dan, satu lagi adalah, penggaris dan, pisil. Jarum pentul. Ya, sangat pentul. Ya, Sampai pentul. Oke, sudah semua, sudah ada ya? Untuk pinsel, bu, sarannya, pinselnya yang, pakai 8B aja, kalau pinsel kan, dia bisa, dicuci ya, bisa hilang. tapi kalau 8B, itu dia lebih tebal. Jadi, ngeliatnya lebih enak, dibandingkan 2B. Iya. Jadi, pensil yang sebetulnya, karbonnya yang lebih besar ya. Jadi, ukuran, 8B kalau saya. 8D ya. Oke. Mbak Strit, saya, karena belum beli 8B, saya pakai crayon yang lilin. Ternyata bisa. Oh, tapi kalau ujungnya gimana, bu? Kan, lilin besar tuh, kayak crayon. Enggak, yang sekarang kan, crayon anak-anak itu, ujung tipis, bisa. Bisa di ini. Kayak anak-anak lebih canggih, sekarang ya, taunya dulu cuma gede. Enggak, enggak yang segede itu. Jadi, kayak, apa ya, judulnya apa? Muppet, Muppet itu kan, ujungnya kecil juga. Iya. Tapi bisa, tapi bukan yang oil ya, Bu Nana. Bukan, bukan yang oil, Bu. Yang lilin. Yang lilin, ya benar. ya karena kalau pakai yang oil, enggak bisa dicuci. Atau kita juga bisa pakai, saya nih kebetulan enggak di rumah, jadi peralatan enggak ada sama sekali. Jadi, bisa juga pakai, yang untuk jahitan, Mbak Astrid. Ini, Bu ya? Pinsil jahit? Pinsil kapur? Pinsil kapur. Kapur jahit? Ya, betul. Betul. Kapur jahit itu akan bisa membantu. Yang ada palingnya biasanya di sini. Iya, betul. Itu pinsil jahit, atau kapur jahit, yang bentuknya segitiga, Mbak Astrid. Oh iya. Yang pipih? Iya. Iya. Baik, oke. Udah siap ya peralatannya. Nah, sekarang, kita perlu sekali untuk, tadi, menyiapkan kain, karena minggu lalu sudah dipotong, maka bagian penjelasan mengenai pemotongan kain, kita sudah bisa lewati ya. Iya, betul. Karena kita sudah, masing-masing sudah memotong ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita perlu membuat, titik bantu ya, Mbak Astrid ya, untuk, titik-titik di mana nanti jarum akan masuk dan keluar, pada lembar kain yang ada. Nah, lembar kainnya tentu harus dibalik ya Mbak Astrid ya, eh Bu Astrid. Iya, yang ada garisannya, yang sudah kita gariskan, yang kita titik-titik adalah, lapisan tengahnya. Yang, apakah belacu, apakah mengulang panel, atau apakah kain, apa tadi itu, hero ya. Iya, kain hero, atau kain paris juga bisa, itu sama dengan hero, atau kain laju, yang dipakai di tengah ya. Iya. Oke. Nah, yang harus dilakukan adalah, waktu kita memotong, yang lalu sudah digaris. Nah, sekarang, bagian tengahnya tinggal diberi titik-titik, dengan jarak, nah, ini memang bisa dibantu nih, siapapun yang mendampingi, nah, titik bantu jahitan ini, diberinya, dijarakinya, sekitar 5 mm, 5 mm adalah setengah senti. Iya, sekarang coba, anak-anak bisa pegang, penggarisnya, dan kemudian, nanti dibantu, diarahkan, untuk memberikan titik-titiknya. Sehingga, kain di tengah itu, akan bisa, terlihat, seperti yang, Bu Astrid sedang lakukan nih, diberi titik, Bu Astrid, kalau kita punya, disebutnya apa Bu Astrid, kalau yang warnanya, yang bisa digiling, untuk nindes karbon? Reder, bu. Reder. Reder. Oke, ladder ya. Kalau nih, menjahit, tanpa pengetahuan, ya, sebutannya lupa semua. Nah, kalau ladder, itu lebih kecil lagi itu. Iya, betul. Hanya nanti, bisa membantu, di titik-titik, di antara itu juga, bila tidak mau, dengan memberikan titik ini, gitu ya. Oke, jadi semua ngasih titik ya. Titiknya diberikan melingkar di semua garis, di empat sisi, di sekeliling, di keempat sisinya. jangan turun, jangan turun, jangan turun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pak Irus, sudah buat titik-titiknya? Boleh ya, di bagian yang, bahan yang tengah ya. Sudah, sudah buat. Sudah ya, oke. Baik. yang dengan Patrisna, siapa ya? Sulis bukan? Keisyahnya lagi ini, tindak tempat. Ayo. Oke. Nanti lagi mulai jahitnya. kemudian sini, kemudian sini, kemudian sini. Oke, nah, kalau sudah, ada yang sudah, boleh ditunjukkan selain Pak Irus? Tuh, punya Cikisnya tunjukin. Tunjukin punya Cikisnya. Tuh, tak kelihatan, jelak punya. Oh, iya. Oke, yang penting sudah dititik-titik ya, Cikisnya ya. Oke. Chris sudah, Bu. Chris sudah juga. Oke. Baik. Berarti yang lain juga sudah siap ya. Oke. Nah, sekarang. Tunggu itu nanti, cari dulu. Cikisnya nggak sembarang. Tunggu dulu. Oke ya. Sekarang, kita coba mengambil bahan dengan susunan seperti, nah, ini Mbak Astrid menunjukkan ya, ada bagian bawah dengan bagian atas, tapi yang ketemu harus bagian yang baiknya ya, Mbak Astrid. Iya. Jadi, ini saya tulis aja dulu ya, ini saya tulis baik ya, karena takut nggak kelihatan bahannya ini baik. Nah, ini bahan baik, ini bahan buruk, dimana yang kita kemarin bikin itu tuh, apa itu namanya? Garis. Iya. Itu adalah di kain buruk. Iya. Ini kain baik, ketemu kain baik. Nah, bagian ini kain baiknya. Itu juga baik ya. Baik. Bagian baik itu adalah yang warnanya lebih terang. Terang, iya. Bagian buruk adalah warnanya yang lebih kusam. Iya. Ya. Oke. Ini saya kasih tanda X aja, Bu, ya. Kayak kelihatan, kalau ini buruk ya. Iya. Ini buruk ada di belakang. Jadi, yang menghadap baik dengan baik adalah yang bagian bagusnya. Iya. Yang bagian luarnya ada yang bagian buruknya. Iya. Gitu ya. Jadi, yang baik ketemu dengan baik. Ya. Kalau masing-masing lihat, yang terang, Mbak Astrid, ketemu dengan yang terang. Oke. Di bagian atas adalah bagian yang tengah, yang tadi sudah dicitik-citik ya. Tuh. Tuh sekali. Tuh. Benar. Oke. Susun. Oke. Ya. Nah. Jadi, kalau dilihat, masing-masing sudah punya susunan seperti yang digambar ini. Seperti yang sedang, Mbak Astrid juga pegang ya. Yaitu, bagian paling atas adalah bagian yang dicitik-titik. Sehingga, semuanya ada tiga lapis. Yang bagian paling atas adalah bagian yang sudah diberi garis dan pandai titik. Oke ya. Sudah semua. Sudah ditumpuk semuanya. Oke. Nah. Sekarang ambil jarum pentul ya. Bisa dipasang. Jarum pentul biar enggak lari-lari kainnya ya, Bu Astrid. Iya, betul. Ya. Nah. Sekarang, kita akan mulai menjahit. Tentu perlu menyiapkan benang dan jarum. Nah. Kainnya ya. Benangnya benang-benang sama ya, benang punya kainnya. Betul. Benangnya sesuai dengan warna kain. Nah. Karena nanti satu satu langkah yang akan dilakukan. Bubuh-bubuh. Iya. Masing-masing memastikan sekarang benangnya dimasukkan dulu ke lubang jarum. Supaya bisa kita pakai. baik. Nah, Nana sudah bisa buat memasukkan terubang jarum. Jarum. Ada yang belum tahu pakai mata nenek? Aku. Boleh, Mbak Astrid. Ada yang belum tahu bisa dicontohin. Biasa pakai jarum lubang besar aja. Atau jarum yang lubangnya otomatis itu ya, Buna Nayak. Sekarang ada yang otomatis. Betul. Iya. Jadi, caranya ini kelihatan gak? Kelihatan ya. Ini mata nenek ini lubang jarum dimasukin. Nanti belum mulai cahitnya. Ini masukin ini. Ya. si benangnya dimasukin ke lubangnya si mata nenek. Gini. Seperti ini. Lubangnya mata nenek itu kayak apa, lingkaran gitu ya, Mbak? Bukan. Yang kawat. Masukin dalam kawat. Iya, kawat lingkar tapi dia buat bisa masuk benang itu ya. Iya. Tinggal ditarik nanti. Terus itu kita tarik aja. Kita pegang si jarum. Benang gak usah dipegang. Sudah. Jadi. Jadi kepanjangan matanya si nenek ya. Iya, iya betul. Kalau gak bayang mata nenek cari cucu. Iya. Kalau saya juga sama. Kalau gak bisa nyari bala bantuan. Oke. Nah, sekarang jatinya Keisha ya. nyarinya Keisha yang bantuin ya. Oke. Tapi gak punya cucu jadi Keisha. Mata Keisha. Iya. Oke. Nah, benangnya di bagian bawah harus disimpul dulu ya. Godoh, Godoh. Panjang benangnya sendiri. Seperti ini, kita pegang seperti ini benangnya. Nah, sehasta ya. Kenapa sehasta? maksudnya sampai ke siku. Karena kalau kepanjangan nanti bisa nyangkut. Kalau segini dia lebih aman. Sampai siku. Lebih. Kita gunting dulu ya. Enak ya. Sabar ya. Ya. Kemudian bagian bawahnya disimpul dulu ya. Ini cara simpulnya seperti ini. Bentar lah yang mau nain jahitnya. Jadi, tangan kanan pegang kepala jarum, tangan kiri pegang ujung benang. Lalu, kita tangkap ujung benangnya dengan jempol nih. Seperti ini. Jempol kanan. ujung benang kita jepit seperti ini. Duh. Oke. Lalu, kita lilitin banyak dua kali. Satu, dua, dua, abis itu kita dorong kebawah. Tangan dengan jempol. Pindahin ke kiri, tak dorong. Jadi. Simpul. Oke. Mbak Estrid minta link TikTok-nya ya. Nyambuh benangnya. saya sudah bikin video di TikTok, Bu. Iya. Nanti bisa lihat di situ ya. Oke. Baik. Sudah pada nyimpul semua benangnya. Salah. oke. Chris sudah. Sudah, Bu. Sudah. Pak Irus. Oke. Baik ya. Yuk, sekarang kita mulai jahit ya. Ujung itu. Mulai jahitnya. Terus sekarang sudah boleh jahit. Mulai jahitnya itu, kita bikin, karena ini lagi sistemnya, kalau dalam menggabar-gabar ini, termasuk lahiran. jadi kita bikin lubang untuk lahirannya sebesar 4 cm. Jadi, 4 cm itu. Lahiran itu yang ini nih, dari ujung sini sampai 4 cm. Jadi, ini, 1, 2, 3, 4 cm. Bikinnya di tengah-tengah. Jadi, jangan di ujung sini. Enggak begitu. Bikinnya bikin di tengah. Tuh. 4 cm. Bagus. Soalnya ini. Kita mulainya dari sini sampai ke sini. Oke. Kita mulai ya, dari satu titik. Kita mulai ya. Oke. Mulai ya. Masukkan ke sini. Masuk ke titik yang ada di ujung satu, dari ujung lahiran ya, Mbak Cerit ya. Masukkan ke sini. ini. Terus. Terus. Tunggu. Lihat nggak? Iya. Terus. Terus. Masukkan keluar lagi ke titik yang berikutnya. Oke. Sini. Dari bawah. Nih. Gini. Dari bawah. Lihat. Nih. Masuk titik sini. Tarik. Tariknya dari situ. Lihat. Pegang. Ini pegang sini. Pegang. Nah. Ini tarik. Sini saya tarik. Nah. Terus. Terus. Tarik. Nah. Dari belakang. Nih. Dari belakang. Ya. Nih. Dari. Tarik lagi. Tarik lagi. Ya. Masukkan titik yang sini. Nih. Ya. Pinter. Pinter. Tarik dari belakang. Pinter. Nih. Masuknya dari belakang. Sini. Lihat. Titik yang masuknya dari belakang. Cuma dari depan. Udah nih. Buka kacamata ya. Masuknya dari belakang. Bu. Bu. Udah mulai-mulai ini. Bu. Bu. Ya. Maksudnya dari belakang. Kalau saya perlu kacamata. Mbak Asrit harus buka kacamata. Buka kacamata. Ini sekali. Bisa ya Keisha. Boleh lagi. Sampai sini. Dia apa? Hobi. Hobi ya. Oke. Pak Irun bisa? Cuma gak rapi. Selama ini kalau bajunya bolong dijahit sendiri ya. Oh iya ya. Oke oke. Nah sekarang. Gak usah jahit baju bolong terus. Sekarang kita jahit. Katakan gelas ya. Koster. Tapi karena belum pernah dia jahit bener. Jadi masih kacau jahitannya. Cuma dia hobi. Ini sih cukup. Iya. Gak apa-apa Bu. Nanti dengan latihan. Terus nanti berulang-ulang. Mudah-mudahan lama-lama bisa mengikuti. Karena ada titik-titik yang udah dibuat. Tidak ada titik-titik yang udah dibuat. Kacau tanda di depan. Wah Chris seru ya. Tari. Iya. Tancep lagi Chris. Bikin lagi. Tidak ada titik-titik yang udah dibuat. Tidak ada titik-titik yang udah dibuat. Wah. Iya. 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 di meja kali dari belakang dari belakang ke titiknya yang sini sesuai titiknya Pak Trisna di sana siapa yang sedang mengerjakan Pak lihat ini sekarang sulis itu kan ada di Panti 3 jadi kemarin sudah ini saya silahkan ke pengasuhnya ini kayaknya belum gabung kan ada Pramujito disitu yang kemarin itu kan Pramujito Pramujito sudah saya kontak Pramujito sudah ada sudah sudah udah tanya Pramujito aja satu ini asramanya sama sama ya oke Pramujito sudah bisa sudah ada bahannya ada kainnya pandai nah sekarang masukkan titik sini untuk Pramujito di Panti 3 ini Pak Tris sore ini ada acara buka bersama oh baik Pak Faisal mohon maaf tapi saya ini hadir untuk memperhatikan nanti kalau ada apa-apa di grup boleh ditanya Pak Faisal dan nanti kalau apa butuh dibahas nanti saya dengan Astrid yang bantu tunggu Mama tutup itu baikku terima kasih ini terima kasih ini kalau benangnya habis seperti ini kan ini benangnya sudah mau habis nih tinggal dikit lagi nah jadi caranya si kepala jarum ditaruh di dekat titik yang terakhir lalu kita lilitkan 3 kali ke kepala jarum 1 2 3 oke coba balik kita dorong iya lagi nah jadi dia sudah mati di sini kita bisa gunting ya jangan sampai terlalu habis ya sampai dari bawah masukin ke titiknya yang itu ya sini masukin sini lagi lagi Kasia ketika sudah habis disambungnya itu masuknya dari bawah supaya dia melanjutin lagi ke seluruh 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 iya 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 seluruh nah kainnya itu belum ada oh kainnya belum ada oke nanti Pak Mujito ikut kan kita kirimkan ada lembar kerja yang apa materi ajar nanti ikutin langkah-langkah di situ ya Pak Mujito ya iya disini terus Bu Asrid juga udah buat tutorial yang video ya nanti bisa juga melihat yang di tiktok ya Mbak Asrid berapa hal yang bisa dicoba untuk diikuti nanti kita kirimkan dari bawah dari bawah kesini gak apa-apa sekarang dilihat dulu ya Pramujito ya itu Pramujito kan bisa operasiin mesin tuh kalau di sekolah itu sudah pernah itu ini bisa dicahit pakai mesin boleh Pak boleh Pak jadi langkahnya sama cuman bedanya tidak dengan cara menjelur tetapi dengan menggunakan mesin di Patrisna ada tiga yang bisa pakai mesin ya Pak Pramujito sulit itu bisa yang saya tebel kan dua kayaknya Mira itu bisa juga oke nah nanti Patrisna yang bisa menjahit dengan mesin nanti kita dampingi juga dengan beberapa produk yang pakai mesin ya Mbak Asrid ya siap Pramujito siap gak tuh Pramujito masih ingat gak jahitnya kan sudah lulus sudah satu tahun lulus ya oke iya boleh ya nanti kita bareng-bareng ya Bu Astrid ya di sini oke sekarang dilihat dulu langkah-langkahnya oke sudah semua sampai di ujung berhentinya sampai di titik satu lagi yang tadi ada jarak 4 cm yang disebut dengan lahirannya sudah sampai semua belum sudah sampai sini eh Pak Cin ini dipanggil Bu Endang sini ah Cin kalau belum dicoba Cin di sini di sini di titiknya nah nah lagi sampai sini kalau sudah sampai di ujung ini kita pulang lagi balik lagi jalannya ya kebalikannya ngisi yang kosong tadi ya sini kalau jarumnya di bawah dari bawah kalau jarumnya di bawah dari bawah kalau jarumnya di atas dari atas yang sini dari bawah dari bawah ini Razin Bu Endang Razin mau coba jahit? sudah lagi gak mau Bu Endang oke nanti belajar ya sama mama ya iya lebih lecet eh Razin jangan dikeras sekarang balik menjahit muter kembali tapi dari bagian yang tadi belum di kelihatan jahitannya mulainya berarti dari bawah ya Mbak Astrid ya di sini dari bawah terus ya ini udah pintar di sini ya pandai gampang kan ya Pramujito yang udah pernah belajar jahit pakai mesin mungkin udah kebayang gampang itu tidak susah kalau pakai mesin itu gampang lebih cepat ya Pramujito ya iya iya kalau pakai mesin masih lebih cepat ya Bu ya iya gak apa-apa Pramujito bisa pakai mesin boleh ya mau pakai di jahit dengan jarum jahit tangan boleh juga iya tidak terpisah iya 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 dilanjutkan dulu ya sebentar iya 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 emin nah iya się i Oke Ada yang sudah sampai ke ujung Keisha sudah sampai di ujung? Belum Oke Keisha sudah pernah Masukin benang ke jarum Belum? Belum Oke Dari bawah Dari bawah Dari bawah Kalau jarumnya di bawah Dari bawah Kalau jarumnya di atas Dari atas Kejauhan Lihat titiknya di sini Lagi Lagi Ini titiknya Lihat titiknya Wow Yeay Eh sudah jadi nih Kayaknya Jadi sini Iya Nah tuh Chris Chris sudah terampil tuh Masukkan Masukkan Oh iya Oh iya Oh iya Tidak Nih Oke Nah lagi Kapan Kapan Bu Endang Main ke rumah Chris Kita jahit bareng ya Chris Ayo Benangnya sudah habis Cepat Inginnya sih Ke Jogja Ke tempatnya Patrisna Tapi jauh ya Mau tunggu Kalau ke Jogja Nunggu Mbak Astrid Nanti bisa ke sana Nanti jalan-jalan ke sana Mbak Astrid Oke Ya sini Masukkan Sini Oke Oh udah Sudah Sudah Tentu Ketemuan di Jogja Ya Bu Iya Betul Boleh banget Nanti kita jalan-jalan Ke sekolah-sekolah Iya bener Kalau dari Kalimantan Malah lebih banyak Aku penerbangan ke Jogja Oh gitu ya Nanti kan bisa Janjian di sana Kita bisa main ke tempatnya Bu Endi Main ke tempatnya Patrisna Wah Kalau di Kalimantan Mbak Astrid Kapan kita ke Tenggarong Ke tempatnya Bu Irim Bu Irim gak ada Ini hari ini gak ada ya Bu Irim ya Bu Irim gak ada deh Mungkin masih ngajar ya Bu Kalau Yang masih Jam 3 ya Karena si Rai juga Jam 4 baru selesai kan Iya Baru lahiran Mbak Astrid Oh Wah Bu Nana udah lahir duluan nih Udah lahir duluan Udah dibalik ya Udah dibalik tapi sudut-sudutnya lupa digunting Oh iya Masukin lagi aja Bu Nana Iya Ditarik dulu Iya ini digunting dulu Iya Ini PDF-nya udah dipelajari ya Bu Udah lah ya Tuh sudutnya ya Mbak Sudut di tiga kan Ya harus digunting Supaya ujungnya bisa lebih lancip Balik Balik lagi Iya Liling balik lagi Nah Oh Oh Mbak ngerti Ini kan Gini Ini gini Kayak biasanya kamu Nih Ya tarik Nuh Gini lebih gampang kayaknya Oke Chris sudah sampai ujung Sudah Bu Lagi jahit balik Lagi jahit balik Oke Baik Baik Pak Yrus sudah sampai mana nih Ini Kayak kamu biasanya Ini sini Lihat Lihat ya Lihat Pak Yrus bisa Keluar disini Nah Eh biasanya kamu kalau nyahit aja Tunggu 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 Belum selesai Oh Harus balik lagi ya Mbak Iya Sekarang balik lagi Bu Ya ini belum selesai Oke Lihat Lihat ya Lihat Tuh Tuh Gitu Oke Ya Kayak biasanya si Gesa kalau jahit Bu 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 Ani Kayuli Bu Sri Nanti kalau misalnya Anak-anak lagi jahit itu boleh di foto ya Oh iya Oke Kita lagi mau buat kompilasi video juga Untuk kegiatan tanggal 11 Mei Nanti boleh dikirim di grup Kasian baru yang Itu Bu Endang videonya Pilih bahan Pilih bahan sama gunting bahan Iya itu udah Dapet kan Nah itu nanti dikompilasi Bu Nana Nanti boleh dipraktekin juga ya Jadi bisa Rajin pelan-pelan pas lagi Ini Rajin kalau Zoom gini emang Gak suka Bu Jadi harus ngajarinnya sendiri Gak apa-apa Bu Nana Yang penting nanti Bisa pelan-pelan Bisa mandiri Ya Terus lagi jalan balik Kesia juga jalan balik Bu Nana yang lahiran duluan Ditepuk-tepuk dulu aja Yang udah lahir Ini sudut-sudutnya udah di Ini Sudah bagus ya Oke Buk dulu ya Mari Nih lihat Kesia Masukin sendiri Masuk sini Luar sini Bisa kelihatan ya Pramujito Masukin dulu Ini Jarumnya Penangnya Abis lagi Oke Abis lagi Dipasang lagi Ya Dimasikan dulu Kemudian dipasang Jarum lagi Kita matikan ya Seperti ini Mama Jajah Ini Kamu mau matikan Kepalanya ditahan Di Lumpan Terakhir Lalu kita Lilitkan Tiga kali Oke Kita dorong 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 Maaf Bung itu Baliknya Gimana ya Saya mau lihat Boleh Pak Pak Faisal Sudah terima Ini Materi ajarnya Pak Ini Pak Faisal Kelihatan di layar Pak Jadi Kalau sudah sampai Ke ujung Yang titik Satu lagi Nanti Balik lagi Ke Bagian yang Tadi Yang terakhir Belum Dimasukkan Kebalikannya Yang Jadi Akan ada Empat Senti Yang Tidak Terjahit Di awal Tidak Dijahit Di awal Untuk Nanti Lahirannya Di situ Ya Mbak Street Ya Ya Iya Senti Dijahit Yang Yang Dia Bung Tidak Yang Dijah 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 Okey Nanti Sementara Dijah sudah di ujung Chris benangnya habis oke 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 lihat ya oke ini 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 tangannya yang satu sini Bu Astrid sudah selesai Lagi nunggu Mau gunting pinggiran Yang di sudut Yang ini Jahit takan gelas Pramujito Nanti saya takkan gelasnya Seperti yang Bu Astrid tunjukkan Di layar Kalau sudah jadi seperti itu Nanti bisa pakai Kain bekas apa saja Bisa dari Kain perca Yang bisa didapat Di sana ada Kain perca Pak Faisal Ada Bu Ada ya Baik Pak Faisal Ada di grup kan ya Ya ada di grup Ini gak bum Tapi saya baru tidak dipanti Ini sudah di rumah Oh sudah di rumah Gak apa-apa Lihat Masukkan sini Baik Siapa yang sudah selesai ya Kita lihat ya Ini 1 1 Oke Chris sudah lahiran ya Ini sudah Pembuka Hampir lengkap Oke Jadi kita bikin garis dulu Di sudutnya ya Bu Ya Di sudutnya Seperti digambar Di layar Dibuat garis Untuk dipotong Ya Kita gunting Ini jangan Kena Apa Jangan sampai Ujung Sudut jahitannya Jangan kepotong ya Bu Astrid Ya betul Sekitar jaraknya 3 mili Kita gunting ya Ya Jadi Nanti Adik-adik Jangan sampai Kegunting Potongannya Harus sedikit Berjarak Dari sudut Jahitan Yang Ada Di tiap sudutnya Ya Kalau sudah Kemudian dibalik nih Nah kita lahiran Nah lahirannya Caranya Yang dipegang Sain yang baik Tadi Jangan Sain yang Belacu Atau lapisannya ya Seperti kain Yang ketemu Dua-duanya Kain baik Kain yang terang Warnanya Oke Sekarang dibalik ya Ditarik keluar Kita masukin aja Tuinjuk kita Masukin Tuinjuk Terus sampai Ke ujung Sambil Didorong ya Terus kita Balikin Seperti ini Nih Nih Kompolan Dikeluarkan Semua yang Iya Yang di dalam Nah ujung Ujungnya Tinggal Disrapikan Sisa dengan bantuan Ujung Pulpen Untuk dorong Ke bagian Dalam ya Sambil Bapak Ibu Sedang Sedang mendampingi Putra-putrinya Nanti Jangan lupa Foto Dari masing-masing Nanti yang Belum Mengirimkan Boleh Dikirimkan Karena kita Mau buat Semacam Kita masukkan Ke dalam Paket Nanti yang Dibeli oleh Pemesan Koster ini Nanti kita Kita akan Masukkan Profil Dari Putra-putri Kita di dalam Jadi makanya Perlu sekali Untuk bisa Melihat Ada foto Dan keterangan Nanti Ya Sebagian sudah Mengirimkan Dan mungkin Nanti Pramujito Atau yang lain Yang belum Boleh Dikirimkan Nanti kami Akan Bantu Siapkan Profilnya Sudah Ini Sudah Sudah Semuanya Nah Kita tinggal Menjahit Bagian Yang Ada triknya Mau diserikan dulu Ya Mau diserikan dulu Supaya gampang Kita triknya dulu Ya Ya Bye Iya Tunggu Biar dia Rapi Ya Cara mitikanya Cukup ditekan Lama Karena Supaya patahannya Bagus Jadi bukan Gosok yang gini-gini Gosok yang gini Tengah Dikasih pelicin Enggak Mbak Jadi Kispray Tengah 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 Patahannya Bagus Ketika jahit Nanti Tutupin Lahirannya Lebih bagus Iya Nah Biar Dipres Biar Jadi cantik Oke Jadi kan dia Patah disini Iya Oke Sudah jadi ya Pak Astrid Kita sama ya Sama Banyak Nambil pecah Di rumah Di SMR Sama nih Kayaknya Iya Tapi belakangnya Aku yang Cerah Yang umum Sama juga Wah Sehati Sehati nih Chris gimana Warnanya apa Chris Jangan-jangan Sama juga Sama juga Bagi-bagi Kainnya Sama nih Sama nih Baik Kalau sudah Di setrika Nah Nanti Di bagian yang Masih terbuka Di Ini ya Di jahit ya Nah Bisa lihat Bu Astrid Kalau Bahasanya tuh Apa Lader Stitch Seperti tangga Di SL-nya Caranya Kita Slipin dulu Slipinnya Kedalam Jadi bukan Jadi masuk Mana Kita Slipinnya Kesini Kan Ujung Bukaan Ada disini Nah Kita Kedalam Punsut Ini Ini Sengaja Pakai warna kuning Tapi Ibu-ibu Bapak Pakai Warna Yang Senada Ini kuning Supaya Kelihatan Arah Jahitannya Di layar Iya Kalau Kasih warna Pink Nanti Nggak Kelihatan Jadi Di lubang Ujungnya Ada disini Dan Disini Si benang Ada disini Kelihatan Kelihatan Ya Bu Kelihatan Nah Jadi Menjahitnya Seperti Tangga Kelihatan 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 Kecil Tapi Boleh Dilanjutkan Mbak Kelihatan 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 Nah Jadi Kita Kebawah Ini kan Di atas Posisinya Kalau Benangnya Di atas Kita Kebawah Pas Di bawahnya Ya Jadi Jangan ke kanan Pas Di bawah Benang keluar Di kain Bawah Ini Dorong Silang Kita Dari Atas Kebawah Benang Udah Di bawah Bu Pas Di atasnya Tepat Di lubang Keluar Benang Tadi Nah Seperti ini Kelihatan kan Kuning Ya Kelihatan Ya Kalau Di rapetin Ya Tutup Tutup Ya Begitu itu Kita turun Lagi kebawah Ini udah di atas Kita turun kebawah Ya Untuk Tepat Api Di bawah Kita naik Atas Ini kemarin Sudah jadi Satu set Bu Sudah Ya Oke Oke Mana Kak Yuli Yau Oh Kak Yuli Kalau Sudah Berkumpul Boleh dikirim Ya Kak Yuli Oh Baik Bu Karena kita Lagi Udah paling Lagi Kak Yuli Anak Soalnya Lagi Cukup Banyak Permintaan Alhamdulillah Doanya ya Bapak Ibu Mudah-mudahan Lancar Terus Amin 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 Iya Pramujito Amin Supaya kita bisa Usaha sama-sama Untuk semua Ya Ya Pramujito Udah pernah Buat apa aja Jahit Pakai mesin jahitnya Itu Belum Pernah Tak pakai Belum Belum Tahu caranya Gimana Oke Nanti Boleh Pakai mesin jahit Nanti bisa belajar Sama Pak Faisal Nanti Pakai tangan Juga boleh ya Seperti ini Ya Oh iya Nanti Ajak Teman-teman Yang disana Buat sama-sama Jadi Bisa Oke 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 Gimana nih Lahirannya Sudah ketutup belum Sudah ditutup Chris Wah Iya nih Hampir Ketutup nih Kayanya Ambil Cut 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 Iya Artinya Kalau sudah Rapet semua Sudah selesai Satu Koster Kalau sudah Kalau sudah Cara menutupnya Seperti ini ya Kepala jarum Didekatkan dengan Lubang Keluarnya Benang Seperti ini Lalu Lalu Kita puter Satu Dua Satu Dua aja dulu Ini Dorong Kita tahan Benangnya Dengan jempol Nah Terus Supaya Si Ujung Buhul Ini Tidak Kelihatan Kita Masukkan lagi Jarumnya Di tempat Dekatnya Si Buhul Ini Ini Lalu Kita Dorong Terus Kita Tarik Nah Terus Sampai Si Buhulnya Hilang Masuk Kedalam Baru Dikuncing Ya Bu Astrid Oke Habis itu Kita Setelikalah Lagi Nah Ini Baru Boleh Pakai Terika Ternyata Rame-rame Sehati Warnanya Ternyata Lagi Banyak-banyak Yang ini Ya Kayaknya Iya Ternyata Ternyata Is Banyak I Ternyata Itu Adalah Ternyata H di pusir oke bagaimana Keisha? keisnya? sudah belum sudah belum? belum masih nutup jalan lahirnya oke masih nutup jalan lahirnya mamanya aja bingung iya nah ini Chris kayaknya tinggal nutup ujung akhir ya iya bu iya Pak Irus bagaimana? boleh ditunjukkan Pak Irus? ini belum oh belum baik baru jalan balik ya jalan balik jalan balik iya gak apa-apa pelan-pelan Pak Irus telatenin kalau Bu Herlina bagaimana Bu? dengan Bu Christine? nanti bisa dilatihkan ke putra putrinya ya oh iya baik Ibu terima kasih sama-sama kalau di sini ada Cindy Syakila baru pertama di sini ya kayaknya boleh dong terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih halo halo ini Syakila ya ini Syakila ya oke Syakila selamat bergabung tadi sudah mencoba? sudah 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 ya boleh ditunjukkan Syakila? yang tadi dibuat? oh belum nah nanti boleh dicoba ya sudah belajar nanti boleh dipoto jadi bisa dikirimkan ke grup juga iya Bu oke Syakila tinggal di mana? rumahnya di mana? tegak parah tebak parah Bu oke tegak parah ya baik oke ya gimana? sudah selesai? oke Kak Yuli nanti difoto ya hasilnya ya iya Bu oke udah nih ya mudah-mudahan hasil karya ini sudah bisa jadi dalam jumlah yang cukup ya Bu pada saat 11 Mei nanti bisa dipamerkan sekalian iya betul Bu Yuli mendampingi Chris sudah dapat satu set Bu Mega keren boleh di boleh di share tuh Bu Yuli iya keren nih yang lain menyusul ya nanti dibikin fotonya kalau diική grup huh oke Nah nanti kalau sudah nih Kita bisa Semua yang sudah selesai membuat Boleh ditunjukkan Jadi kita bisa ngeliat ya Sama-sama Nanti kita bareng sama hasil karyanya Iya Wah itu Kasia Wow Sudah jadi Kasia punya Tuh Tapi tetannya masih belum rapi Nah itu sebabnya Dilatih Iya gak apa-apa Ibu Yang penting itu adalah Memang Latihan karena kuncinya Adalah latihan Buat rapi Iya Jadi kalau sekarang belum Masih sedikit-sedikit dibantu Gak apa-apa Tapi nanti pelan-pelan bisa kemudian Mulai latihan Sehingga bisa mandir Tapi